Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Mule Sama Bayu dan Clara Kita pasangan Dia dari Cimahi, Indonesia Dan saya dari Satu kampung dekat Barcelona, Spanyol Saya dan Bayu pernah tinggal Di Indonesia Empat tahun, saya di Jakarta Empat tahun sambil kerja Dan sekarang kita sudah pindah Ke Barcelona dari 2018 Kita mau ngobrol tentang apa Bayu Nah, kan banyak nih Teman-teman subscriber setengah buli yang bilang Clara itu kerjanya apa Bayu itu kerjanya apa Jadi Clara kerjanya apa? Saya kerja sebagai Koordinator Masters Di satu universitas terkenal Di Barcelona Kalau Bayu sekarang jadi freelance videographer dan fotografer Dulu menjadi retoucher Untuk salah satu brand internasional Eropa Di sini Biar mereka denger Oh iya Untuk salah satu brand Eropa terkenal di sini Dan sekarang saya menjadi fotografer Freelance di Barcelona Dan sekarang yang mau kita angkat Isinya adalah tentang Perjaan side job kami Salah satunya yaitu Youtuber Nah, banyak yang nanyain Clara Pertama-tama Apakah kita Apakah kita Memposisikan Youtube itu pekerjaan Yes atau no Bayu Sekarang karena sudah mendapatkan uang Yang dulu awalnya Mau mencoba Menyimpan memori Dan akhirnya enjoy Dan mendapatkan uang Akhirnya saya bilang Sama teman-teman semua Youtube adalah salah satu pekerjaan saya Kenapa? Karena sudah mendapatkan uang Dan saya bisa berkreativitas di situ Dan saya bisa Ya kita gak perlu menafik ya Ketika sudah mendapatkan uang Siapa sih yang gak mau Mencari uang lebih banyak lagi di situ Akhirnya kita Dianggapnya sebagai pekerjaan Berarti yes Yes Kalau Clara juga yes Malah Clara yang Dari pasangan ini Yang lebih susah percaya Sama Punya satu opportunity Bayu selalu Ayo kejar, kejar, kejar Sampai make it real Clara lebih kayak Wah susah sayang Gak usah kayak gitu Akhirnya dia prove it Itu bisa dapat uang Dan malah bisa dapat Seperti Hampir satu gaji Di sini di Spanyol Jadi kita super senang Oke Pertanyaan kedua adalah Kamu malu gak jadi Youtuber? No Saya juga tidak malu Dan kami tidak malu Kami bangga sama hasil Kerja keras kami Hasil jiripaya kami Bagi Youtuber ya Jadi yang penting Kamu kalau gak mau jadi malu Atau regret posting sesuatu Kamu pikir dulu Kontennya Kamu punya dua oportunitas Pas direkam Dan nanti di rumah Pas di edit Jadi itu waktu cukup Untuk pilih apa yang kamu Mau posting Itu aja sih Sama teman-teman Kalau misalnya kamu mau jadi Youtuber yang serius Coba fokus Sama kerja keras kamu dalam Youtube Jangan posting Ah nanti lagi deh Ah besok lagi deh Jangan Tapi bener-bener fokus Dan jadi Youtuber Tidak perlu harus pakai kamera mahal Yang kita gunakan sekarang adalah kamera handphone Samsung A51 Dan ini dari pemberian orang tua Clara Jadi ya Pergunakan kamera seadanya Maksimalkan fitur-fitur kamera yang kamu punya Bekerjalah dengan kamera yang kamu ada Oke Sesuatu yang saya mau jelasin Karena Bayu dan Clara Bikin video pernikahan Sama foto wedding-wedding Kita dulu Mulai Youtube Pakai kamera Canon yang mana 80D Kita pertama bikin Youtube Canon 80D Terus kita pakai Canon EOS R Terus Setelah itu Kita mikir Oke Kita sekarang punya Youtube Tapi kalau kita bawa kamera Rasa berat-berat itu Nggak enak Kadang-kadang kita berat Kadang-kadang kita khawatir Bisa basah Bisa jatuh Jadi kita mulai Yaudah kita bisa bawa handphone Tapi nanti akan ada surprise ya Yes Smartphone can do anything Smartphone can do anything Ya If you do it right Oke Pertanyaan satu lagi Bayu kamu capek Bikin Youtube Nggak Jujur 100% Saya enjoy banget Bikin Youtube Apalagi kalau Di tempat kayak gini Di tempat nature Kayak gini Apalagi kalau tentang Jadi gini Ini saya Important banget sama teman-teman Dulu saya pengen menghadirkan Youtube Sama Clara Tentang Cinematic Travelling Tapi ternyata Di Indonesia Nggak laku Bukannya Kita nggak bisa Menyeguhkannya Walaupun mau kita Ngasih editing Yang full editing Bagus Cinematic Kontennya bagus Mereka tidak Suka Kita pernah Dan kalau kamu Penasaran Bisa Bisa lihat di video-video pertama Ada satu video yang Di Amsterdam Belanda Yang nonton Cuma 2000 Dan itu Pakai efek Pakai warna Bagus Dan ternyata Orang Indonesia Lebih suka Tipe konten-konten Yang Gossip Ghibah Ghibah Pamerin Sesuatu Lihat gimana hidup orang Bikini Itu jujurnya Jadi Selama 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 kita Bikin Youtube Kita juga Mempelajari Apa yang Audiense kita Ya Betul Eh Audiense kita suka Jadi Salah satu Yang kita Belajar Audiense orang Indonesia At least Bukan Yang kita Suka Travelling Masih Suka Cinematic Travelling Jadi kita Yaudah Lebih santai Pas editing Tapi kita bisa bikin Better ya Jujur Untuk Untuk video profesional Sama foto Kita Bisa lebih bagus Dari kualitas Yang ini Cuma Ya gini Ya Kayaknya kan jadi Mubazir juga Kalau kita punya Gear untuk Bekerja Profesional Bukan berarti Kita di Youtube Tidak profesional Cuma sayang aja Kalau kita mau Kemana-mana Misalnya mau berenang Kita bawa-bawa kamera Besar Terus mau Ke gunung Kita bawa-bawa kamera Besar Ribet-ribet Belum bawa Ronin S Belum bawa Rode mic Jadi berat Jadi Teman-teman Jangan kalah semangat Kalau kamu belum ada Apa-apa Untuk Rekam Gunakan Cellphone kamu Handphone apa aja Selama bisa Merekam video Gunakan itu Upload video kamu Publish video kamu Jadilah seorang Youtuber Kalau mau jadi Youtuber Karena kita lagi konteksnya Ngomongin tentang Kerjaan kami sebagai Youtuber Yang pasti Tidak semua orang Bisa sukses Itu harus Dimengerti Tapi Kalau misalkan Kira-kira kamu Punya sesuatu Yang bisa Menjual Atau Kira-kira kamu bisa Punya knowledge Punya Pengetahuan Pengetahuan Tentang sesuatu Yang kamu Jago banget Cobain aja Give a try And aku cuma Aku mau bilang Waktu itu Setelah lockdown Kita Stop making video Selama satu minggu Atau sepuluh hari Itu kenapa Payu Pernah capek enggak Nah jadi itu Itu sempet Sempet capek Karena Apa ya Analisa Youtube itu Kita gak bisa prediksi Algoritma Youtube itu Kita gak bisa prediksi Sampai akhirnya saya Aduh capek ini Saya mau menyerah aja deh Karena apa Tema-tema yang kita angkat Itu gak ditonton Temen-temen Gak ditonton Orang Jadi akhirnya Ya udah Akhirnya saya sempet Ayudah deh Liburan aja Liburan Terus kita ke Pantai Malah booming Sampai hampir Tiga juta Jadi itu Men trigger saya Untuk bekerja keras lagi Padahal itu Tujuannya bukan kerja keras Semua Iseng aja Liburan aja Pake handphone Jadi dari situ kita belajar Satu Bikin Youtube Kamu bisa bekerja keras Kamu bisa Betul Kamu bisa cari tempat yang bagus Kamu bisa mikir-mikir konten yang bagus Tapi Ada sesuatu dari Youtube Itu namanya Analytics Atau Views Itu gak bisa diprediksi Jadi Menurut kita Lebih bagus Kamu Go with the flow Go with the flow Gak terlalu banyak Ekspektasi Gak terlalu banyak Apa namanya Berharap Jangan terlalu banyak Berharap Karena Kalau kamu banyak Disitu Stuck disitu Kamu akan Lama-kelamaan Capek Menyerah Udah gak posting lagi Jadi Go with the flow aja Have fun Harus have fun Kalau gak Gak akan Ada Gak akan enjoy Karena kamu bikin video kayak gini Ya gimana saya Yang sekarang kita disini Gini 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 Gak bisa Kayak gini Harus Harus menghibur juga Sedikit Betul Jadi Yang PHP itu bukan semua pacar Bukan punya temen Tapi yang Youtube juga bisa PHPin kamu Memberi harapan palsu Kenapa? Betul Karena kita gak pernah tahu Apa yang akan terjadi Sama Youtube Karena kita Tidak Bukan kita ya Kami ya Kami tidak pintar dalam Membaca analitik dan algoritma Youtube Jadi Kami Mengasumsikan bahwa Ya Youtube memberikan Harapan palsu Jadi temen-temen Saya kasihelam Temen-temen Kami menyemangati Temen-temen bikin Youtube Tapi Jangan lupa Kerja keras Temen-temen di Youtube Itu sangat dituntut Penuh Kesabaran Ya Dan sesuatu lagi Kita juga belajar Maupun banyak orang Ketempat yang sama Semua video Dan semua channel itu Punya sesuatu yang berbeda Punya Rejeki berbeda Punya rejeki berbeda Mark berbeda Branding berbeda Jadi Mungkin Saya datang ke sini Ada temen-temen kita Yang pernah datang ke sungai ini Sebelumnya Mereka akan bikin video Yang super-super berbeda Jadi Lebih bagus Jangan lihat banyak Youtuber-youtuber lain Jangan ikutin orang lain Kamu Be yourself aja Karena Orang akan suka Atau akan hate you Dari yang Kamu Kamu Apa From yourself Maksudnya Kalau ada yang hate kamu Ya biarin aja Tapi kalau ada yang suka Mereka akan suka Karena kamu Bukan karena kamu Ikutin yang lain Biarlah kamu dicintai Karena dirimu sendiri Dan biarlah kamu Itu Di Apa ya Tidak disukai Karena dirimu sendiri Jangan pernah menjadi orang lain Itu maksudnya Karena orang lain itu Tidak akan pernah bisa Menjadi seperti kamu Itu maksudnya Jadi Kadang-kadang Setengah bule Ikut petualang Kadang-kadang Setengah bule Sama mertua Sama mertua Kadang-kadang Setengah bule Di rumah Terus Karena misalkan Situasi Ada keadaannya Harus di rumah Kadang-kadang Setengah bule Tengah bule Tengah bule Hujan di luar Jadi kita harus bikin Konten di rumah Pokoknya Ya pokoknya Harus Continue By the way teman-teman Nanti pas kita ke Indonesia Insya Allah secepatnya Kita akan punya Sesi sendiri Kita akan berkunjung Ketempat teman-teman Jadi Kita cerita sedikit ya Spoiler sedikit Spoiler sedikit Nah Rencana Kalau kita mau ke Indonesia Kita langsung mau Rumah subscriber Berkunjung Rumah subscriber Jadi Nge-vlog bareng Kita mau nge-vlog bareng Kita selalu bilang Fans Itu bukan fans Atau subscriber itu Teman Atau future teman Betul Kita pernah Berkunjung pakai zoom Satu kali Sama beberapa teman Kita minta Minta Saran Ide Saran Jadi kita mau lanjut Di Ini Visi itu Jadi kita mau ketemu sama orang Kita mau bikin acara Tapi Spontaneous Natural Kita langsung datang ke rumah kamu Kalau kamu punya hutang Kalau kamu punya hutang Hutang Bukan hutang Kalau kamu punya Atau-tau tempat yang bagus Betul Kita bisa juga Barang Ke tempat itu Ajak kami Kita pengen bikin serius Kita pengen bikin serius Barang sama subscriber Atau tidak Amin Semoga dibukakan untuk kami Jadi ya teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan Tentang curhatan kami Tentang Youtuber Tentang Youtube Tentang Youtube Apakah Youtube ini sebagai pekerjaan Atau tidak Bagi kami Youtube sebagai pekerjaan Terakhir Aku Enjoy Karena Kadang-kadang kita harus Datang ke tempat Yang baru Bayar Bayar tol Bayar bensin Bayar makanan Tapi Yang enjoy itu Kayak investment Apa namanya itu? Kayak investment Tapi Kayak deposit Bayar dulu Keluarin uang dulu Tapi Ternyata nanti di belakang Misalkan Kalau kita Ada rezeki Banyak views Nanti itu ke cover lagi Kayak gitu Kalau ada pertanyaan Lagi Untuk Tentang Youtube juga Kamu bisa komen di bawah Dan Kalau kita bisa bantu Kita akan bantu Oke teman-teman Terima kasih Udah tuh Udah